Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi mas dan mbak kelas 11 IPA bagaimana kabarnya semoga kalian baik-baik saja dan semoga selalu dalam lindungannya pada pertemuan kali ini Budini akan melanjutkan penjelasan mengenai sistem pertahanan tubuh nah disini Budini menyajikan sebuah gambar tentang berita coronavirus atau COVID-19 yang telah mewabah di negara kita nah kira-kira ada gak sih hubungannya virus corona dengan materi pembelajaran kita saat ini yaitu tentang sistem pertahanan tubuh kira-kira ada gak? untuk menjawab pertanyaan dari Budini Budini akan menjelaskan atau menjabarkan tentang apa sih itu sistem pertahanan tubuh ada pun disini fungsi dari pertahanan tubuh jadi kira-kira apa sih fungsinya yang pertama itu melindungi tubuh dari serangan benda asing ataupun bukit penyakit yang masuk ke dalam tubuh kemudian menghancurkan jaringan atau sel mati atau yang rusak untuk dihadakan perbaikan jaringan kembali kemudian mengenali dan menghancurkan sel yang abnormal nah tadi Budini sudah menjelaskan fungsinya kira-kira apa sih sistem pertahanan tubuh sistem pertahanan tubuh itu merupakan sistem pertahanan yang berperan dalam mengenal menghancurkan serta mengeterakan benda-benda asing atau sel-sel abnormal yang berpotensi dapat merugikan tubuh kita artinya dapat memiliki dampak yang negatif untuk tubuh kita nah disini jenis-jenis pertahanan tubuh itu ada dua macam ada yang non-spesifik dan spesifik nah kita jabarkan satu persatu yang pertama yaitu non-spesifik terdapat dua pertahanan yaitu tahapan pertama dan kedua oke apa sih itu non-spesifik jadi pertahanan non-spesifik disini adalah pertahanan tubuh yang tidak membedakan mikroba ataupun patogen satu dengan yang lain jadi dianggap sama kemudian pertahanan non-spesifik atau tahapan pertama itu ada apa aja jadi itu jaringannya itu mulai dari kulit rambut hidung dan silia pada trachea kemudian cairan spesifik dari kulit dan membran mukosa kemudian yang terakhir ada membran mukosa oke yang pertama disini ada mekanismenya jadi budini bahas satu-satu ya kalau yang tadi itu lapis pertahanan tubuh terhadap penyakit sedangkan yang ini adalah mekanismenya sistem pertahanan tubuh yang non-spesifik jadi ada empat pertahanan yang pertama pertahanan yang terdapat di permukaan tubuh yang pertama yaitu pertahanan fisik dilakukan oleh lapisan keluar tubuh yang berfungsi menghalangi atau menghalangi jalan masuknya patogen ke tubuh nah disini contohnya pertahanan ini dilakukan oleh kulit dan membran mukosa jadi lapisan keluar kulit ini memiliki susunan sel epitel yang rapat sehingga patogen itu sulit untuk menembusnya seperti itu selain itu juga ada membran mukosa jadi di saluran penjanaan saluran pernafasan dan saluran kelamin itu juga dilapisi oleh sebuah membran yang disebut dengan membran mukosa yang disini berfungsi untuk menghalangi maksudnya patogen kemudian yang kedua yaitu pertahanan mekanis pertahanan mekanis ini dilakukan oleh rambut hidung dan silia padat rakea jadi fungsinya rambut hidung kira-kira untuk apa? oke, benar jadi rambut padat hidung itu berfungsi untuk menyaring udara yang terhidup dari partikel-partikel berbahaya maupun mikrobia nah disini ada silia padat rakea jadi flashback lagi pada sistem pernafasan ya jadi silia padat rakea ini berfungsi untuk menyaring jadi penyaringan kedua di sistem pernafasan dia berfungsi untuk menyapu partikel-partikel berbahaya yang yang lolos di tahap pertama di hidung jadi lolos jadi di kedua itu disiap pasti tertangkap dan perperangkapnya itu dalam lendir kemudian akan dikeluarkan dari tubuh kemudian yang ketiga itu ada pertahanan kimiau yang dilakukan oleh secret yang dihasilkan oleh kulit dan membran mukosa jadi secret ini mengandung zazat kimia yang dapat menghambat pertumbuhan mikroba contohnya nih minyak dan keringat jadi kedua secret ini memberikan apa ya perlindungan secara kimiawi karena kenapa? karena memiliki suasana asam yaitu pH nya sekitar 3,5 sehingga dapat mencegah pertumbuhan mikroorganisme di kulit kemudian ada juga apa namanya air liur atau saliva, air mata, sekresi mukosa atau mukus yang mengandung enzim lisozim ya disini berfungsi untuk membunuh bakteri nah selanjutnya ada pertahanan biologis jadi yang dilakukan oleh populasi bakteri yang tidak berbahaya yang hidup di kulit dan membran mukosa jadi bakteri-bakteri ini itu berfungsi untuk melindungi tubuh dengan cara berkompetisi dengan bakteri patogen dalam memperoleh nutrisi nah selanjutnya yang kedua kalau yang pertama tadi ada mekanisme sistem pertahanan tubuh non-spesifik yang ada di permukaan tubuh sekarang respon peradangan atau inflamasi apa sih itu inflamasi? inflamasi disini adalah respon tubuh terhadap kerusakan jaringan misalnya tergores atau benturan geras kemudian proses inflamasi ini merupakan kumpulan dari empat gejala apa aja gejalanya? yang pertama ada dolor atau nyari kemudian ada rubor atau kemerahan calor atau panas dan tumor yaitu pembengkakan ada pun disini Budi ini sudah menyajikan sebuah gambar bagaimana sih mekanisme pertahanan tubuh dengan respon inflamasi nah disini adalah benda tajam yang bisa tergores atau terbendur ini contohnya aja nah disini mekanismenya yang pertama jaringan pada kulit itu akan terluka nah adanya kerusakan jaringan ini mengakibatkan patogen mampu melewati pertahanan tubuh untuk menginfeksi sel-sel tubuh jaringan yang terinfeksi akan merangsang mastosit untuk mengeluarkan histamin dan prostaglandin kemudian tahap kedua disini ada terjadinya pelebaran pembuluh darah yang dapat mengakibatkan peningkatan kecepatan aliran darah sehingga permeabilitas pembuluh darah itu meningkat selanjutnya adanya peningkatan kecepatan aliran darah dan permeabilitas pembuluh darah ini mengakibatkan terjadinya perpindahan sel fagosid yaitu grupan neutrofil dan monosid menuju jaringan yang terinfeksi kemudian yang ketiga yang ini ini adalah sel-sel fagosidnya ini kemudian akan memakan patogen melalui proses fagositosis nah inflamasi ini bertujuan untuk mencegah infeksi penyebaran ke jaringan lain serta mempercepat proses penyembuhan nah itu merupakan respon pertahanan tubuh secara non spesifik berupa respon peradangan atau inflamasi selanjutnya ada fagositosis apa itu fagositosis? fagositosis disini adalah suatu mekanisme pertahanan tubuh yang dilakukan oleh sel-sel fagosit dengan jalan mencerna mikroba atau partikel asing nah disini ada dua macam sel-sel fagosit ada fagosit monopuler dan fagosit polmorfonuklear nah yang fagosit monopuler itu contohnya itu monosid monosid yang terdapat di dalam darah kemudian ada fagosit polmorfonuklear contohnya yaitu granulosit yang terdiri atas neutrofil, eosinofil, basofil, dan felmas atau mastoxid atau bisa disebut dengan mastoxid nah disini budi ini sudah menyajikan gambar dari proses fagositosis nah ini adalah bakteri atau partikel asing nah jadi mekanismenya itu yang pertama itu terjadi pengenalan pengenalan ini yang pertama terjadi pengenalan atau recognition jadi mikroba atau partikel asing itu terdeteksi oleh sel-sel fagosit kemudian tahapan kedua itu adalah pergerakan jadi setelah partikel mikroba itu dikenali sel-fagosit akan bergerak menuju partikel tersebut nah pada proses ini mikroba atau partikel asing itu akan mengeluarkan zat yang dapat menarik sel hidup seperti fagosit untuk menghampirinya nah selanjutnya tahapan ketiga yaitu perlekatan setelah sel-fagosit bergerak menuju partikel asing partikel tersebut itu akan melekat dengan reseptor pada membran sel-fagosit selanjutnya ada penelanan nah jadi ketika partikel asing itu telah berikatan dengan reseptor di membran plasma di sel-fagosit membran sel-fagosit ini akan menyelubungi seluruh permukaan partikel asing dan menelannya ke sitoplasma dalam sebuah gelembung yang bentuknya itu mirip dengan vakuola kemudian tahap selanjutnya yang kelima itu berupa pencernaan atau digression jadi lisosome yang berisi enzim-enzim penghancur tadi itu berfungsi untuk mencerna seluruh permukaan partikel asing sampai hancur kemudian yang terakhir yaitu pengeluaran jadi produksi separtikel asing yang tidak dicerna akan dikeluarkan oleh sel-sel fagosit selanjutnya ada protein antimikroba nah protein antimikroba ini adalah salah satu jenis protein yang berperan dalam sistem pertahanan tubuh nonspesifik yaitu contohnya yaitu protein komelemen jadi protein komelemen ini membunuh bakteri penginfeksi dengan cara membentuk lubang pada dinding dan membran plasma bakteri oke selanjutnya ada pertahanan spesifik jadi pertahanan tubuh terhadap patogen tertentu yang masuk ke tubuh atau yang biasa disebut dengan sistem imun jadi pertahanan tubuh secara spesifik ini dilakukan oleh antibody yang dibentuk oleh linfosid karena adanya antigen nah disini pertahanan disini antigen jadi apa sih itu antigen jadi antigen itu adalah substansi yang dianggap asing oleh tubuh dan akan memacu terjadinya respon imun atau kebalan yang akhirnya akan memacu terjadinya respon imun kemudian menyebabkan terbentuknya antibody jadi antigen itu adalah benda asing benda yang dianggap asing oleh tubuh kemudian disini ada linfosid jadi linfosid itu ada dua macam ada sel B dan sel T bedanya apa kalau sel B itu dibentuk dan terjadi proses pematangannya itu disum-sum tolak sedangkan kalau sel T itu proses pembentukan dan proses pematangannya itu terdapat diklenjar timus itu perbedanya yang pertama yang kedua fungsinya jadi sel B itu berperan dalam membentukan kekebalan humoral dengan membentuk antibody sedangkan kalau sel T itu berperan dalam membentuk kekebalan seluler yaitu dengan cara menyerang sel penghasil antigen secara langsung jadi kalau sel B itu membentuk antibody-nya kalau sel T itu menyerang antigen-nya nah selanjutnya ada antibody antibody ini adalah biomolekul yang tersusun atas protein dan dibentuk sebagai respon terhadap keberadaan benda asing yang tidak digendaki oleh tubuh nah bagaimana sih cara kerjanya antibody jadi yang pertama itu ada penetralan yang pertama antibody itu akan menetralkan racun atau toksik yang dihasilkan oleh bateri atau mikroba yang menginfeksi kita kemudian terjadi pengendapan antibody ini akan mengendapkan molekul dengan cara menjadikan gumpalan-gumpalan yang tidak larut kemudian ada pelekatan antibody di sini akan melekatkan melekat pada sel-sel mikroorganisme secara opsonin kemudian aktifasi protein komplemen nah antibody ini bekerja sama dengan protein komplemen dalam plasma nah itu adalah beberapa cara antibody atau cara mengaktifkan antibody atau cara kerjanya antibody kemudian ada tipe-tipe antibody ada IgG IgA IgM IgD dan IgE nah kalau IgG itu adalah antibody yang dapat dipindahkan melalui pasenta dari ibu ke janinnya kalau IgA itu dapat ditemukan dalam darah dan cairan tubuh kemudian kalau IgM itu dapat ditemukan pada darah betah bening dan pada permukaan sel B kemudian ada IgD itu adalah tipe antibody yang dapat ditemukan dalam darah betah bening dan permukaan sel B tetapi jumlahnya itu sedikit kemudian kalau IgE itu merupakan antibody yang beredar di dalam tubuh sorry beredar di dalam aliran darah nah disini ada jenis-jenis kekebalan tubuh ada dua macam ada kekebalan aktif dan pasif kalau kekebalan aktif itu dihasilkan oleh tubuh itu sendiri contohnya kayak vaksin pemberian vaksin kayak gitu kemudian kalau kekebalan pasif itu adalah kekebalan yang diperoleh setelah tubuh itu menerima antibody dari luar jadi ketika tubuh sudah terinfeksi oleh mikroba atau antigen atau benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita tubuh kita itu akan menghasilkan sebuah kekebalan pasif artinya ketika terinfeksi dia itu sudah paham akan bekerja seperti apa kayak gitu jadi kekebalan aktif selama pasif itu bedanya kayak gitu kalau aktif itu dibentuk oleh tubuh jadi sudah ada kayak pemberian vaksin kayak gitu kalau kekebalan pasif itu setelah terpapar kayak misalnya habis terpapar virus corona jadi tubuh itu sudah tahu bagaimana caranya untuk menghancurkan atau menghancurkan atau menghentikan perkembangan virus kayak gitu contohnya nah mungkin dari sistem pertahanan tubuh ini kira-kira apakah ada yang ditanyakan mas dan mbak mungkin kalau misalnya ada pertanyaan boleh chat begini atau diskusi di grup kelas sampai jumpa di pertemuan selanjutnya tetap jaga kesehatan tetap rajin belajar dan jangan menunda-nunda pekerjaan sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati